Zaman Bani Israel, ada seseorang pereman yang 200 tahun itu bermaksiat gak pernah libur, anda bisa bayangkan. Ketika orang ini meninggal dunia, maka ketika itu marah semua Bani Israel, benci sama orang ini, diseret kakinya dilempar ke tempat sampah. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah SWT, diperintahkan untuk menyelakin orang itu. Nabi Musa kaget, ya Allah, Bani Israel menjadi saksi bahwasannya orang ini bermaksiat 200 tahun, gak pernah, benar tidak bermaksiat terus. Maka Allah menjawab dalam wahyunya, sesungguhnya dia memang pelaku maksiat, namun dia itu setiap mendapatkan kitab Taurat, disitu ada nama Muhammad SAW, maka dia menghormat nama tersebut, dia cium, dia letakkan antara kedua matanya, dan kemudian dia bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu aku ampuni sama dosanya, dan aku nikahkan dengan 70 budaya dari.